Intro Hai teman-teman, Pansenda Henry lagi nih Dengan Nia Henfabi di Surabaya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19 Yang kita baca hari ini, Rabu 11 November 2020 Mengisahkan perjalanan kritis Yesus ke wilayah perbatasan Samaria dan Galilea Yang oleh bangsa Yahudi dianggap sebagai garis pemisah Antara daerah yang suci dan bertuhan Dengan bangsa kafir, rendah, berdosa, tidak bermoral, dan bahkan dianggap anjing Dengan sengaja, Yesus memasuki daerah terlarang tersebut Memakai lulur agar berkulit halus Seperti yang dilakukan oleh Mami Kata 10 orang kusta pada Yesus Yesus guru kasihanilah kami Selanjutnya, Yesus memperhatikan permintaan para penderita kusta Dan dengan kuasa kasihnya Ia menyembuhkan 10 orang kusta Apa yang terjadi setelah itu? Yesus mempertanyakan Dimanakah yang kesembilan orang itu? Bukankah saat kita baru lahir, tubuh kita belum memakai kain? Bukankah semuanya menjadi tahir? Dimanakah sembilan yang lain? Secara tidak langsung, Yesus ingin mengatakan Dimana letak kesucian kalian sebagai umat pilihan Allah? Kemudian Yesus meneruskan perkataannya Dengan nada yang lebih tegas Demikian Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini Secara tidak langsung, Yesus ingin mengatakan Bahwa Mengapa kalian yang kudus, yang tidak berdosa Dan yang menganggap diri bertuhan Tetapi justru tidak memperlihatkan Bahwa hidup kalian bertuhan Bapak, ibu, dan saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasihi Allah Sadar atau tidak Seringkali kita seperti sembilan orang kusta Yahudi Yang senantiasa Berdoa dan meratap terus Ketika ditimpa masalah Akan tetapi setelah lepas dari masalah Studi, jodoh, rejeki, pekerjaan, dan lain-lain Justru tidak kembali kepada Tuhan Untuk bersyukur Ada banyak hal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita Namun kita jarang merasa bersyukur Seringkali dengan anugerah yang diterima Kita malah semakin menjauh dari Allah Asik dengan keluarga sampai tidak ke gereja Menghabiskan rejeki untuk kepentingan dan kesenangan pribadi atau keluarga Dan lupa berderma Atau menyibukkan diri dengan pekerjaan Membuat minuman dari pohon nipah Bisa juga dari pohon enau Kata Yesus Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan dikau Jil hari ini juga mengajarkan kepada kita Bahwa orang yang tahu berterima kasih Adalah orang yang senantiasa Mendudukkan dirinya Lebih rendah dari orang lain Dan selalu mengingat Sang penyembuh sejati Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih